Masih dong! Yang ke rumahnya dengan harga rendah, namun sesuai spesifikasi dan merek barang tersebut. Dari tangan Ulva, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa satu unit notebook serta puluhan unit laptop yang rusak dan tak berfungsi lagi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, wanita yang berstatus mahasiswi itu dijerat pasal 480 KUHP pidana tentang pertolongan jahat atau dalam praktiknya lebih dikenal penadah atau heling dengan ancaman 4 tahun penjara. Dari Kutai Kartanegara, Fihiru Zabadi memberitakan.